Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Podcast Langkam Referensi Uram Awan Kita kembali lagi Di perbincangan yang menarik seputar Sumatera Barat Bersama kita telah hadir Fadli Ramadhanir Halo Fadli Fadli merupakan Peneliti hukum Perkumpulan untuk Pemilu Dan Demokrasi Atau kita ketahui Perludem Yang biasa mengamati seputar Kepemiluan di Indonesia Fadli merupakan Tamatan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan menambahkan S1 di Universitas Analas Padang Fad, siap Fad? Alhamdulillah Selamat datang di Podcast Langkam Pilkada sudah berlangsung Akhirnya setelah adanya Perdebatan seputar Pilkada Dan tetap pemerintah Walaupun ada perlundaan Tapi tetap dilaksanakan Di masa pandemi ini Menurut Fadli Ya okelah Setelah dilaksanakan Pasti ada konsekuensi Konsekuensi yang akan Diafakan oleh penyelenggaraan Fadli melihat ini seperti apa? Pertama Penyelenggaraan Pilkada Di tengah kondisi pandemi ini Kan situasi yang berat Berat dalam artian Belum ada Stakeholders yang punya pengalaman Terkait dengan Bagaimana menyelenggarakan Pilkada di tengah Kondisi pandemi Apalagi ada Kelemahan yang sangat Elementer menurut saya Yaitu kita belum punya Kerangka hukum Bagaimana menyelenggarakan Tahapan Pilkada Dengan kondisi pandemi Bagaimana kampanyenya Bagaimana proses Pemungutan dan penghitungan suara Bagaimana nanti Profesor kapitulasi suara Itu kan perlu Pengaturan yang jauh lebih detail Menyelenggarakannya Di tengah kondisi pandemi Nah sementara Kondisi sekarang Regulasi Pilkada itu Mengatur Pelaksanaan kampanye Kemudian Pemungutan penghitungan suara Dalam kondisi normal Artinya dalam kondisi Tidak adanya pandemi Nah itu problem Dasarnya sebetulnya Nah akibatnya sekarang Banyak penyelenggara Banyak peserta Yang kemudian Sudah terinfeksi Covid kan Karena memang Belum bisa beradaptasi Secara baik Dalam proses pandemi Nah salah satu akibat Yang berdampak jelas Kepada Tahapan dan penyelenggaraan Pilkada itu Menurut saya adalah Penyelenggaraan sekarang Mulai kesulitan Mencari anggota KPPS Pengawas penghitung Kesulitan mencari Pengawas TPS Karena warga negara Yang mau berpartisipasi Juga mulai berpikir ulang Ada kekhawatiran Bagaimana nanti Pilkada di tengah kondisi Pandemi Ketika mereka bertugas juga Sebagai Penyelenggaraan Di TPS Ini salah satu dampak Yang menurut saya Harus diselesaikan juga Karena ada Pemungutan suara Semakin dekat Sebenarnya Di waktu yang sangat sedikit Tahapan kampanye Sudah dimulai Ya masih ada waktu Nggak sih Untuk Supaya Pemilih itu datang ke TPS Tetap antusias Dengan aman Kan tidak Sah Kalau misalnya Pemilih Cuma sedikit Tidak merepresentasikan Suara dari pemilih itu sendiri Masih ada waktu Nggak sih Pak Saya kira itu akan sangat relatif ya Sangat relatif Apakah kita masih bisa Optimis Pemilih bisa Berbondong-bondong Datang ke TPS Kalau kita berikan Ukuran target Partisipasi Pemilih yang Disampaikan oleh KPU Itu kan di atas 70% Nah itu sebetulnya Angka Psikologis yang cukup tinggi Dalam sebuah Partisipasi politik Nah tetapi Beberapa Polling yang dilakukan Oleh teman-teman Polster Menunjukkan Angka Pemilih yang sudah Mantap Akan datang ke TPS Pada 9 Desember itu Angkanya belum Mencapai 60% Masih sangat rendah Masih rata-rata Di antara 40% Sampai 50% Nah itu relatif Masih sangat rendah Sebetulnya Kalau dibandingkan Dengan Target di atas 70% Yang dicanangkan Oleh KPU Tetapi Tentu kita masih Berharap Kita masih berharap Bahwa Pemilih Bisa datang ke TPS Plus Memastikan Mereka tidak akan Terinfeksi COVID Dan juga tidak akan Menularkan kepada Orang di sekitarnya Karena kan ini sebetulnya Yang paling mengkhawatirkan Kalau Diskursus antara Pemerintah DPR Termasuk juga Penyelenggara Pemilu Mengatakan Bagaimana meminimalisir Klaster Pilkada Dalam Akhir-akhir ini Menurut saya Tidak bisa lagi Karena Klaster Pilkada itu Sudah terjadi Sudah banyak Penyelenggara Pendaftaran juga Bahkan Komisionernya di agama Ada yang positif Ada yang positif Dan tentu Ini menjadi Sesuatu Yang menjadi Perhatian serius Agar kemudian Ketika Penyelenggaraan Suara Itu akan jauh Lebih rentan Karena Orang akan Kumpul di TPS Orang akan Berinteraksi Dan kita semua Tahu lah Bagaimana Apa namanya Pola masyarakat kita Datang ke TPS Yang mereka ngobrol Mereka kekumpul Mereka datang Nah ini bagaimana Nanti menyikapinya Disiplin terhadap Memenuhi protokol kesehatan Jadi tantangan yang berat Artinya Sebenarnya Di KPPS Itu Karena Untuk memakai Masjidat Dan tutup tangan Mungkin kita bisa Mengantara orang Tapi untuk berkumpul Ini yang susah Sebenarnya Dalam Apa namanya Peraturan KPU Terkait dengan Penyelenggaran pemilu Di tengah kondisi Bencana non-alam COVID-19 Itu sudah diatur Jarak antar Anggota KPPS Itu minimal 1,5 meter Jarak antrian Antar pemilih Itu juga 1,5 meter Nah saya kira Memastikan hal ini Yang penting Dilakukan oleh KPU Termasuk juga Menentukan lokasi TPS Nah pasti Beberapa lokasi TPS Yang mungkin Digunakan Untuk Peminggu sebelumnya Tidak bisa lagi Digunakan Karena tempatnya Bisa saja terbatas Atau dalam ruangan Yang tidak terlalu luas Kalau Fadhi melihat Dengan protokol Kesehatan yang harus Kertarik KPU Sanggup gak Untuk itu Misalnya kita bicara Bakal menambah Anggarannya Juga gak sih Mau tidak mau KPU Harus sanggup ya Karena Ini kan sudah Jadi pilihan Politik Untuk melanjutkan Tahapan Bilkada Dan KPU Bagian dari Keputusan itu Jadi Memastikan Tahapan Bilkada itu Disiplin Terhadap protokol Kesehatan Itu menjadi Sesuatu Keniscayaan Kalau soal Penamaan Anggaran Pasti Karena hampir 5 triliun Lebihkan Penamaan Anggaran Untuk penyelenggaran Bilkada Di tengah Kondisi Pandemi Fad Untuk Memastikan Orang-orang Datang ke TPS Artinya Dari Peserta Bilkada Atau Para calon Juga ada Tanggung jawab Untuk Mengapakan Pemilihnya Sendiri Ya Salah satu Yang akan Menarik Pemilih Datang ke TPS Itu kan Siapa calonnya Sebetulnya Jadi Itu jadi Satu Variable penting Siapa Calon Yang bisa Mereka pilih Nah Dalam Kondisi Pandemi Ini Tantangan Dan juga Harapan Kepada calon Sebetulnya Tidak hanya Mengajak Warga Datang ke TPS Tapi juga Mengajak Warga Datang ke TPS Tapi dengan Memenuhi Protokol Kesehatan Yang tetap Fad Ada yang Menarik Di masa Pandemi Kan Perekonomian Masyarakat Termasuk Di Sumatera Barat Cukup Amburado Jadi Persebah kacau Jadi Di saat Perekonomian Masyarakat Butuh Belum Stadir Artinya Ada peluang Adanya Politik Uang Di sini Dan Pasti Banyak Ada lagi Evaluasi Dari Pemilu Sebelumnya Pelanggaran Pelanggaran Itu Politik Uang Salah Satunya Membeli Membeli Efek Jerat Kepada Orang Yang Melakukannya Dari Awal Penyelenggaraan Pilkada Ini Di tengah Kondisi Pandemi Kita Sudah Sampaikan Bahwa Ini Ada Dua Kepentingan Aktor Utama Dari Penyelenggaraan Pilkada Yang Saling Pertemu Yaitu Pemilih Dengan Peserta Pilkada Kepentingan Apa Itu Pemilih Punya Kepentingan Dalam Situasi Pandemi Yang Sangat Sulit Pemilih Butuh Fresh Money Untuk Bertahan Hidup Untuk Belanja Untuk Makan Dan Sebagainya Nah Di saat Yang Bersamaan Datang Mentupil Pada Ada Pasangan Calon Yang Mungkin Tidak Semua Tapi Kalau Kita Bicara Dalam Potensi Pelanggaran Terutama Politik Uang Ada Pasangan Calon Yang Kemudian Datang Membawa Uang Untuk Kemudian Membeli Suara Ini Kepentingannya Bertemu Pemilih Butuh Fresh Money Untuk Bertahan Hidup Untuk Belanja Untuk Makan Menterah Ada Calon Yang Datang Untuk Kemudian Potensi Memberikan Politik Uang Ini Yang Membuat Potensi Pelanggaran Politik Uang Itu Akan Semakin Tinggi Tengah Penyelenggaran Perkari Tengah Kondisi Pandemi Nah Disini Kan Lebih Ke Domain Pengawas Untuk Mengantisipasi Hal ini Seperti Apa Supaya Bisa Membuat Efek Jera Karena Masalah Pasir Politik Uang Ini Menyembuh Masyarakat Saya Berharap Bawa Sli Bisa Konsisten Untuk Menerapkan Aturan Menerapkan Larangan Terhadap Politik Politik Uang Dan Mempercepat Proses Penanganannya Karena Kita Tahu Modus Pelanggaran Politik Uang Ini Kan Banyak Sekali Dan Sering Sekali Itu Dilakukan Di Ruang-ruang Yang Sulit Dijangkau Oleh Pengawas Sementara Kita Berhadapan Pada Kondisi Objektif Dimana Pengawas Itu Jumlahnya Terbatas Sementara Dibandingkan Dengan Wilayah Yang Harus Mereka Awasi Itu Memang Tidak Sebanding Dan Juga Termasuk Jumlah Aktor Yang Terlibat Dalam Potensi Pelanggaran Politik Uang Itu Kan Banyak Sekali Ada Tim Kampanye Relawan Dan Sikai Macam Itu Juga Harus Dibuas Padai Makanya Bawaslu Mesti Melibatkan Sebanyak Mungkin Orang Untuk Terlibat Dalam Proses Pengawasan Membantu Mereka Memberikan Informasi Memberikan Bukti Sehingga Lebih Banyak Potensi Potensi Pelanggaran Yang Bisa Ditangkap Ditangkap Informasinya Ditangkap Peristiwanya Dan Kemudian Dicari Untuk Dibuktikan Sebagai Sebuah Pelanggaran Yang Maksud Di ruang Yang Tertutup Atau Di ruang Yang Tidak Terjangkau Seperti Apa Pak Ya Politik Politik Uang Pasti Dilakukan Di Tempat Tempat Yang Kemudian Sulit Dijangkau Oleh Pengawas Bisa Terjadi Di Dalam Rumah Bisa Terjadi Di Tempat Tempat Yang Memang Sangat Eksklusif Sekali Bisa Seperti Serang Fajar Itu Dilakukan Di Tengah Malam Atau Melakukan Di Subuh Hari Misalnya Di Tempat Tempat Yang Sangat Private Begitu Atau Di Tempat Tempat Yang Memang Sulit Untuk Dijangkau Misalnya Di Posco Menangan Potensinya Kan Bisa Saja Atau Kemudian Di Rumah Rumah Dan Sebagainya Jadi Di Waktu Kampanye Terbatas Kampanye Pertemuan Pertemuan Langsung Itu Dibatasi Sementara Waktu Sudah Sedikit Jadinya Sangat Sulit Tercipta Dari Kontestasi Ini Untuk Adu Gagasan Karena Semua Serba Karing Dan Terbatas Sebenarnya Gimana Sifat Supaya Adu Gagasan Tetap Tercipta Di Masa Seperti Ini Jangan Hanya Ketika Politik Uang Yang Berbicara Dibanding Pemilih Itu Mempertimbangkan Dari Gagas Itu Sendiri Proses Kampanye Memang Penting Untuk Dilakukan Dialog Dengan Masyarakat Kemudian Bertemu Dengan Masyarakat Memang Sangat Penting Untuk Terus Dilakukan Tapi Di Saat Yang Bersamaan Kan Ini Ada Kondisi Pandemi Yang Sangat Mengkhawatirkan Banyak Orang Korban Positif Terus Bertambah Nah Makanya Cara-cara Lain Seperti Kampanye Melalui Daring Kemudian Atau Alternatif Kampanye Lain Seperti Di Media Sosial Itu Coba Didorong Dilakukan Nah Meskipun Ini Akan Sangat Sulit Untuk Bisa Maksimal Karena Butuh Adaptasi Lebih Lanjut Dari Pemilih Yang Awalnya Masih Dekat Dengan Kampanye Kampanye Seperti Pertemuan Langsung Beralih Kepada Mekanisme Daring Nah Ini Juga Tercermin Dari Persepsi Masyarakat Dari Berbagai Macam Polling Yang Dilakukan Oleh Teman Lembaga Survei Bahwa Mayoritas Masyarakat Masih Menginginkan Metode Juga Karena Ini Kan Memang Situasi Yang Baru Situasi Baru Situasi Yang Sebelumnya Kita Belum Pernah Menanggu Disuatu Kesempatan Pernah Mengatakan Pilkanda Yang Baik Itu Ada Tiga Indikator Dari Pesertanya Penyelenggara Dan Pemilih Nah Itu Sebenarnya Bisa Dijelaskan Iya Pilkanda Yang Berintegritas Itu Kan Harusnya Semuanya Berintegritas Siapa Aktor Kuncinya Ya Tiga Tadi Itu Penyelenggara Pesertanya Termasuk Juga Pemilihnya Nah Penyelenggara Harus Memastikan Bahwa Kerja-kerja Mereka Tindakan-tindakan Mereka Itu Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang berlaku Sehingga Mereka Tidak Punya Pretensi Apa-apa Yang Memaksanakan Tahapan Pilkanda Dan Bisa Melayani Setiap Pilih Warga Negara Secara Baik Nah Pesertanya Juga Peserta Itu Mereka Kan Harus Mengikuti Aturan Main Dari Sebuah Pertestasi Ada Batasan Batasan Yang Tidak Boleh Dilakukan Dan Pendekat 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 Bagaimana Menghadirkan Figur Yang Jauh Lebih Baik Bisa Menghadirkan Alternatif Solusi Dari Permasalahan Masyarakat Makanya Jangan Jangan Politik Uang Jangan Main Politisasi Terkenal Fitnah Dan Sebagainya Nah Pemilihnya Juga Pemilih Jangan Memancing Untuk Kemudian Peserta Melakukan Pelanggaran Nah Kan Banyak Juga Pemilih Yang Justru Inisiatif Politik Uang Datang Dari Pemilih Makanya Pemilih Penting Untuk Terus Dilakukan Edukasi Pendidikan Apa Sebetulnya Esensi Dari Demokrasi Artinya Ini Situasi Emang Dilema Sebenarnya Kita Harus Kasih Pemahaman Juga Kalau Bepada Pemilih Kalau Dikasih 50.000 100.000 Pihak Pilih Jadi Beli Itu Sebenarnya Gak Sehat Juga Ya Betul Karena Ketika Pemilih Menerima Uang Dari Peserta Pilkada Dalam Bentuk Fresh Money Misalnya 100.000 200.000 Untuk Kontestasi Pilkada Maka Transaksi Antara Si Pemilih Dengan Si Peserta Pilkada Itu Selesai Ketika Itu Juga Nah Padahal Konsep Keterwakilan Antara Si Peserta Dengan Si Pemilih Mastinya Tidak Seperti Itu Relasi Mereka Itu Relasi Programatik Dalam Jangka Waktu 5 Tahun Nah Makanya Kalau Relasi Sudah Dibeli Dengan Uang Ya Pemilih Pasti Ditinggalkan Setelah Sebenarnya Kenapa Kalau dari Sisi Pesertanya Artinya Ada Ketidakpercayaan Diri Dari Peserta Ini Sendiri Untuk Dipilih Karena Ide Dan Gagasan Sebenarnya Ini Gimana Supaya Walaupun Susah Ya Gimana Sifat Kira Supaya Optimis Supaya Gagasannya Dulu Yang Dijual Ya Banyak Variable Sebetulnya Yang Membuat Peserta Pilkada Itu Masih Menggunakan Cara-cara Semacam Pertik Uang Nah Mereka Satu Mungkin Mereka Tidak Percaya Diri Untuk Menjual Gagasannya Kemudian Melakukan Transaksi Secara Program Ya Tapi Dalam Situasi-situasi Tertentu Mereka Berhadapan Juga Dengan Pragmatisme Pemilih Ya Pemilihnya Minta Uang Mereka Perlu Uang Tapi Ketika Pemilihnya Minta Uang Disitulah Sebetulnya Peran Dari Peserta Pilkada Untuk Memberikan Edukasi Memberikan Pemahaman Memberikan Literasi Pemilih Bapak Ibu Kalau Saya Memberikan Uang Ini Akan Membuat Kos Pembiayaan Politik Saya Semakin Besar Saya Tidak Punya Gaya Untuk Itu Nah Kalau Ini Membesar Ketika Nanti Saya Menjabat Saya Mesti Berpikir Atau Saya Akan Berpikir Paling Tidak Untuk Bagaimana Mengembalikan Uang Yang Sudah Saya Keluarkan Untuk Membayar Bapak Ibu Semua Jadi Waktu Saya Akan Habis Untuk Melakukan Itu Dan Saya Tidak Punya Waktu Banyak Untuk Memikirkan Persoalan Bapak Ibu Semua Dan Mencari Jalan Luarnya Nah Ya Hal Seperti Itu Kan Terus Menerus Disampaikan Kepada Masyarakat Dan Menurut Saya Memang Tidak Mudah Dan Tidak Sebentar Oke Kita Beralih Ke Gaji Kepala Daerah Yang Kita Ketahui Tidak Terlalu Besar Bahkan Ketika Tahun Lalu Di Forum APPSI Sumatera Barat Ada Gubernur Kalimantan Ada Salah Satu Gubernur Di Profesi Mengeluhkan Gaji Kepala Daerah Kecil Dibanding Dia Jadi Awatan DPRD Nah Ini Kan Problem Artinya Kita Tahu Biaya Biaya Untuk Mencalon Itu Sangat Besar Bahkan Puluhan Bilyar Dan Gajinya Cuman 6 Juta Bahkan Ada Yang Dibawa UNR Nah Ini Gimana Kompeten Fasal Itu Soal Gaji Kepala Daerah Ini Memang Penting Untuk Dilihat Secara Jauh Lebih Komprehensif Dalam Artian Apakah Gaji Kepala Daerah Yang Dengan Nominal Yang Ada Saat Ini Menimbulkan Persoalan Dalam Artian Dengan Gaji Kecil Itu Akan Membuat Pretensi Mereka Untuk Melakukan Pelanggaran Korupsi Itu Akan Justru Semakin Besar Tapi Apakah Memang Hal Tersebut Menjadi Salah Satu Penyebab Gaji Kecil Ini Menjadi Korupsi Menurut Saya Tidak Bisa Dilihat Sebagai Variable Tunggal Seperti Itu Bahwa Gaji Kepala Daerah Kecil Ya Bisa Saja Relatif Gaji Pokoknya Mungkin Kecil Tapi Kalau Mereka Menerima Tunjangan Dan Lain Lain Kan Bisa Relatif Tidak 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 Terlalu Kecil Juga Tetapi Saya Mengatakan Seperti Ini Biaya Politik Yang Begitu Besar Dari Seorang Calon Kepala Daerah Itu Memang Tidak Relevan Dengan Gaji Yang Mereka Terima Pasti Tidak Menutup Kalau Dibandingkan Dengan Biaya Politik Yang Mereka Keluarkan Dan Kita Sandingkan Dengan Gaji Yang Mereka Terima Selama Satu Periode Menjabat Tidak Tidak Untuk Riset Kemendaki Mengatakan Seorang Gubernur Itu Bisa Mengeluarkan 30 Sampai 100 Miliar Untuk Membiayai Kontestasi Bilkada Tidak Mungkin Dia Bisa Kembalikan Uang Sampai 100 Miliar Untuk Satu Periode Dengan Income Formal Yang Dia Bisa Dapatkan Nah Makanya Menutup Celah-celah Korupsi Menutup Celah-celah Untuk Mereka Menerima Uang-uang Yang Kemudian Akan Membuat Dia Menjadi Pelaku Tindak Bindana Korupsi Menurut Saya Itu Dilakukan Dari Awal Dari Proses Kontestasinya Karena Gajinya Kecil Karena Tidak Semua Cora Kepala Tidak Punya Uang Yang Banyak Mereka Pasti Minta Sumbangan Ke Pihak Ketiga Baik Itu Persorangan Maupun Badan Hukum Nah Makanya Sumbangan Sumbangan Ini Yang Harus Diteransparankan Kepada Publik Sehingga Ada Kontrol Dari Awal Dan Ada Pengawasan Dari Awal Si Gubernur X Dapat Sumbangan Dari Perusahaan Z Misalnya Nah Ini Harus Dikontrol Dan Bisa Diawasi Dari Awal Jangan Jangan Nanti Kebijakan Kebijakannya Justru Memberikan Akses Yang Terlalu Leluasa Kepada Perusahaan Z Yang Telah Memberikan Sumbangan Nah Kalau Orang Dari Awal Sudah Tahu Itu Pasti Si Gubernurnya Atau Si Kepala Daerah N Juga Lebih Mawas Diri Kontrol Publik Juga Lebih Kuat Kontrol Teman Teman Media Termasuk Kontrol Lembaga Legislatif Misalnya Tapi Yang Belum Terjadi Itu Banyak Sumbangan Untuk Kontestasi Kepala Daerah Itu Yang Menjelat Mereka Terjebak Dalam Konflik Kepentingan Dengan Penyumbang Ini Perlu Ada Pergantian Semacam Aturan Untuk Gaji Kepala Daerah Ini Supaya Karena Kita Tahu Karena Selama Ini Budayanya Kalau Mau Maju Jadi Bupati Kepala Daerah Biayanya Bilyaran Artinya Ini Menutup Peluang Bagi Orang Kalangan Aktivis Yang Bukan Punya Modal Misalnya Saya Melihat Persoalan Gaji Ini Dengan Teori Relativitas Saya Tidak Bisa Katakan Gaji Yang Kecil Itu Makanya Dengan Pengeluaran Yang Besar Dalam Kontestasi Maka Gajinya Harus Naik Atau Gaji Kepala Daerah Yang Sekarang Itu Dipandang Tidak Cukup Saya Tidak Bisa Mengatakan Itu Karena Pada Hakikatnya Kalau Kalau Dasar Orang Serakah Berapapun Gajinya Tidak Cukup Karena Korupsi Itu Ada Beberapa Penyebab Korupsi Karena Memang Sistemnya Kadang-kadang Yang membuat Orang Itu Korupsi Ada Korupsi Yang Memang Disebabkan Dia Yang Serakah Nah Makanya Saya Lebih Mengedepankan Yang Harus Diperbaiki Itu Dan Yang Ditutupi Itu Ruang-ruang Yang Bisa Membuat Si Calon Kepala Dara Terjebak Dalam Praktik Korup Nah Apa Misalnya Salah Satunya Yaitu Mentransparankan Sumbangan Sumbangan Dana Kampanye Yang Diterima Oleh Calon Itu Nah Yang Kedua Memaksa Si Calon Itu Untuk Melaporkan Secara Jujur Pengeluaran Real Mereka Dalam Aktivitas Kampanye Nah Yang Ketiga Harus Ada Proses Audit Artinya Ketika Dia Mengeluarkan Sejumlah Uang Dalam Proses Kampanye Harus Dicek Dari Mana Uangnya Apakah Itu Sumber Yang Hal Atau Tidak Terus Dicek Nah Kalau Itu Tidak Terpenuhi Bisa Disqualifikasi Jadi Orang Puan Akan Waspada Saya Lebih Tertarik Membahas Menurut Saya Lebih Relevan Lebih Bahas Itu Ya Karena Kalau Bicara Soal Kenaikan Gaji Saya Kira Harus Hati Hati Juga Karena Pasti Akan Sangat Sensitif Di Publik Dan Menurut Saya Berapapun Gaji Yang Diterima Kepala Daerah Kalau Memang Orangnya Tama Pasti Tidak Akan Cukup Artinya Ini Tidak Ada Perang Partai Politik Untuk Mencari Kader Yang Tidak Berbetal Oh Makanya Dan Partai Politik Juga Harus Menanamkan Kepada Kader Kamu Jadi Pemimpin Itu Bukan Untuk Kaya Kayaan Kayaan Memperkaya Diri Agikat Menjadi Pejabat Publik Itu Bukan Untuk Kaya Kalau Kita Lihat Bagaimana Sejarah Orang Menjadi Pemimpin Politik Orang Menjadi Pejabat Publik Itu Melayani Kepentingan Banyak Orang Artinya Orang Bisa Berbuat Untuk Banyak Orang Salah Satu Ruang Menjadi Pejabat Publik Kalau Mau Jadi Kaya Menurut Saya Jadi Pengusaha Jangan Jadi Pejabat Publik Kalau Mau Kaya Raya Jalannya Pasti Bukan Jadi Pejabat Publik Kalau Lurus Pasti Tidak Terlalu Kaya Saya Bisa Pastikan Tidak Terlalu Kaya Tapi Kalau Kaya Raya Punya Banyak Mobil Tanah Banyak Properti Menurut Saya Sarankan Jangan Jadi Pejabat Publik Jadi Enterpriner Jadi Usaha Jual Rendang Buka Rendang Misalnya Itu Jauh Lebih Masuk Akal Khusus Kita Bicara Sumatera Barat Fadli Punya Dan Perludem Punya Catatan Sendiri Enggak Kan Sumatera Barat Cukup Spesifik Pasti Berbeda Dengan Profisi Lain Fadli Ada Punya Catatan Tersendiri Enggak Sumpah Untuk Saya Dalam Konteks Pemilihan Kepala Daerah Dapat Dikatakan Menjadi Salah Satu Pelopor Pertama Untuk Menyelenggarakan Pilkada Secara Serentak Dibandingkan Daerah-daerah Yang lain Sumpah Kan Yang paling Pertama Tahun 2005 Menyelenggarakan Pemilihan Gubernur Berbarengan Dengan Kabupaten Kota Ya Daerah-daerah Yang sekarang 13 Kabupaten Kota Itu Yang kemudian Praktik Pertama Yang Dilaksanakan Waktu Itu Untuk Menyelenggarakan Pilkada Secara Sentak Yang Tujuannya Adalah Mengefisienkan Dan Efektifkan Pembiayaan Dan Juga Menyederhanakan Apa namanya Proses Kontestasi Orang Gak bolak-balik Dua kali Bilih Gubernur Bilih Bupati Juga Nah Jadi Menurut saya Itu Salah satu Yang Menjadi Titik Balik Dari Penataan Cedol Pemilihan Kepala Daerah Itu Datangnya Dari Sumatera Barat Catatan Tersendiri Maksudnya Kayak Politik Uang Kan Masyarakat Sumatera Barat Tipikal Pemilihan Berbeda Tokoh Kageh Dan Itu Pemilih Yang Susah Disetir Oleh Siapapun Dalam Konteks Yang Tadi Apakah Pemilih Sumbar Itu Kena Dengan Politik Uang Ini Kalau Mau Dilihat Secara Detail Harus Di Reset Sebetulnya Tapi Dalam Pemahaman Saya Sebagai Orang Yang Lahir Dan Tumbuh Di Sumatera Barat Saya Tidak Terlalu Yakin Orang Sumbar Bisa Dibelih Suaranya Karena Pasti Akan Jadi Penghinaan Terhadap Orang Sumatera Barat Ketika Suaranya Dibelih Dengan Harga 100 Rupiah Oleh Seorang Calon Kepala Daerah Karena Menggadaikan Hat Pilih Mereka Untuk Menentukan Siapa Yang Jadi 100.000 Menurut saya Menghina Orang Sumatera Barat Artinya Untuk Jadi Calon Kepala Daerah Sumatera Barat Juga Harus Yakin Dengan Kapasitas Sendiri Kembali Lagi Soal Penyelenggar Apil Kan Sudah Sejak 2005 2004 Pemilihan Langsung Kalau Efisiensi Dari Pemilihan Langsung Dibandingkan Pemilihan DPRD Pemilihan Langsung Aman Dari Reformasi Sementara Kepala Daerah Sendiri Banyak Yang Berakhir Di KPK Sebenarnya Demokrasi Kita Dalam Pemilihan Langsung Ini Punya Cetatan Bagaimana Saya Mengevaluasi Pilkada Langsung Tidak Relevan Kalau Kemudian Dikaitkan Dengan Sistem Pemilihan Langsung Jadi Kalau Ada Kepala Daerah Yang Banyak Tertangkap Korupsi Tidak Pas Juga Kalau Itu Langsung Melompat Kepada Ini Kesalahan Sistem Pemilihannya Karena Kalau Cara Berfikirnya Begitu Banyak Juga Yang Tidak Tertangkap KPK Atau Tidak Tidak Tersangkap Korupsi Tidak Bisa Disimplifikasi Seperti Itu Menurut 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 Orang Betul Karena Kalau Memang Bahwa Ada Banyak Hal Dalam Sistem Pemilihan Langsung Ini Harus Dievaluasi Saya Sepakat Sekali Kita Di Perludem Punya Banyak Sekali Catatan Apa Yang Harus Diberbaiki Tata Kola Penyelenggaran Pilkada Tapi Jangan Melompat Langsung Untuk Kemudian Mengganti Sistem Pemilihan Langsung Apalagi Berpikir Untuk Mengembalikan Pemilihan Kepada DPRD Nah Menurut Saya Itu Memindahkan Masalah Saja Jadi Kita Semacam Tidak Mau Berpikir Menurut Saya Ini Mohon Maaf Kalau Pemilihan Langsung Kemudian Dikritik Menimbulkan Biaya Yang Besar Menimbulkan Banyak Orang Yang Tersangka Korupsi Sudah Kita Kembalikan Lagi Kepada DPRD Menurut Saya Sayang Saja Kita Seolah Tidak Mau Merenung Untuk Kemudian Apa Sebetulnya Yang Menjadi Persoalan Padahal Kita Sudah Melangkah Maju Dari Awalnya Pemilihan DPRD Menyerahkan Kesempatan Itu Kepada Masyarakat Untuk Menentukan Siapa Yang Jadi Pemimpin Tiba-tiba Kita Ambil Lagi Kembalik Lagi DPRD Kalau Soal Biaya Politik Saya Yakin Kalau Dikembalikan DPRD Biaya Ini Bisa Naik Itu Kan Si Kontestan Belum Pasti Terpilih Dalam Menebar Misalnya Kalau Dia Memberikan Uang Pada Pemilih Ya Makanya Dia Memberikan Uang Pada Pemilih Pasti Akan Mikir Juga Sebanyak Itu Pemilih Dia Berikan Uang Belum Pasti Terpilih Tapi Kalau Ditarik Ke DPRD Dia Hanya Butuh Menangkan 50% Plus 1 Jumlah DPRD Dia Jadi Kepala Daerah Jadi Kalau Ada Yang Minta Uang Dua Atau Tiga Kalipat Dari Biaya Yang Dikuarkan Dalam Pemilihan Langsung Saya Yakin Si Kepala Daerah Akan Mau Ngasih Duit Coba Bayangkan Caminannya Jadi Kepala Daerah Langsung Sementara Kalau Ngasih Duit Kepala Pemilih Belum Pasti Terpilih Nah Makanya Ini Hati Hati Juga Menurut Saya Kalau Mau Mengefisien Biaya Mengembalikan Ke DPRD Saya Kira Lebih Besar Ada Pastinya Pak Perudan Sudah Menganalisis Apa Yang Perlu Diperhatikan Penyelenggaran Pilkada Di Masa Pandemi Ini Saya Kira Satu Hal Yang Perlu Dipastikan Soal Protokol Kesehatan Protokol Kesehatan Harus Dipatuhi Kemudian Pengawas Pemilu Pemerintah Daerah Juga Harus Konsisten Untuk Memastikan Protokol Kesehatan Itu Dipatuhi Nah Dan Kemudian Yang Kedua Masyarakat Juga Diharapkan Bisa Mematuhi Protokol Kesehatan Itu Ketika Mereka Akan Memberikan Hak Pilih Di 9 Desember Nanti Dan Kepada Peserta Juga Diharapkan Tidak Hanya Mengajak Masyarakat Ikut Serta Dalam Pilkada Tapi Juga Memastikan Masyarakat Yang Ikut Serta Terlindungi Dari Bahaya Ancaman COVID-19 Pesan-pesannya Supaya Untuk Khususnya Tersumatera Barat Seperti Apa Hasil Yang Diharapkan Dari Proses Pilkada Ini Tidak Hanya Berhasil Memilih Pemimpin Karena Itu Hampir Pasti Tapi Orang Yang Terpilih Itu Betul-betul Orang Yang Diinginkan Oleh Masyarakat Dan Yang Paling Penting Mereka Dihasilkan Di Sebuah Proses Yang Sehat Terus Yang Fair Oke Oke Pemirsa Langgam Itu Tadi Pemahasan Kita Cukup Panjang Dengan Fadli Dari Perudem Tetap Perhatikan Protokol Kesehatan Memilihlah Karena Ide Dan Gagasan Dan Orang Yang Makan Memimpin Kita Itu Tidak Terjebak Dengan Hal Yang Berpotensi Kepada Hal Yang Tidak Baik Itu Saja Dulu Sampai Jumpa Di Kesempatan Selanjutnya Dengan Materi Terjebak Terjebak